Intro Audhu billahi minasyatunirajim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Mang Sukir Yang tentunya akan menemani teman-teman semua Dengan sebuah kisah kisah horror dan mistis Dan untuk cerita kali ini Masih melanjutkan cerita yang sebelumnya Yang berjudul Janinku selalu menghilang Ketika memasuki usia kehamilan 20 minggu Cerita ini ditulis oleh Yusyusni Dan seperti biasa Bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung Atau teman-teman Ingin membaca koleksi cerita lain dari Kak Yusyusni Silahkan teman-teman bisa langsung kunjungi Link yang saya sudah siapkan ada di deskripsi Dan tak usah berlama-lama Mari kita ke ceritanya Selamat Aku mempertajam indera pendengaranku Mencoba mendengar suara guyuran air itu lagi Namun Tidak ada Suara itu hilang Aku berbalik badan dengan perasaan ragu Mulutku terus membaca ayat kursi Lalu memegang gagangnya pintu Bang Itu beneran abang kan Tanyaku pelan Ya Allah yang Memang kamu gak tanda apa Sama suara suami sendiri Jawabnya dari luar Aku jadi bergegas memutar kunci Dan menarik gagang pintu Suamiku sudah berdiri tegak di depan Aku langsung menghambur memeluknya penuh ketakutan Loh Ada apa? Tanya bang Rizwan heran Aku takut bang Takut kenapa? Coba abang istighfar dahulu Untuk meyakinkan aku Kalau memang ini abang yang sesungguhnya Aku melepas diri pelukannya Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Ini memang abang suamimu Memang siapa lagi? Bang Tadi aku yakin Kalau abang memanggilku Sewaktu aku ke kamar mandi nyuci muka Terus aku keluar Eh Abang malah masuk hantian Tanpa menghiraukan aku Jelasku Abang baru aja pulang kok Sedari tadi disana Ucap Bang Rizwan Melirik ke tempat terjadinya kecelakaan Aku masih mematung sambil menelan saliva Suamiku menarik tanganku Untuk kembali masuk ke dalam rumah Bang Rizwan membuka bajunya Yang terlihat ada noda darah Hal itu jadi mengingatkanku kembali pada Budhe Suamiku meminta diambilkan handuk Dan pakaian ganti Aku menunggu Bang Rizwan di depan kamar mandi Sambil duduk di kursi Memijit-mijit dahi Ya Allah Kenapa perasaanku jadi curiga pada Budhe Ya Sudah lama aku disini Sebelum hamil Aku tak melihat ada gelagat aneh dari Budhe Kenapa baru-baru ini saja Apa karena halusinasi ku saja Karena kepikiran ucapan ibu tempoh hari Aku juga was-was Karena pernah mengalami kehilangan janin sebelumnya Dan sempat merasakan hal-hal aneh juga waktu itu Tapi tak seperti ini parahnya Pintu kamar mandi terbuka Suamiku sudah siap berganti pakaian Dia terus menatapku sambil mengernyit Lagi mikirin apa sih? Tanyanya Ngeri kalau diceritakan sekarang Mending besok saja Udah Jangan dipikirin Mungkin itu karena halusinasi kamu saja Apalagi hamil begini Jadi sensitif Aku mengganggu kualau setengah hati Keyakinanku cukup kuat Kalau yang kualami bukanlah halusinasi semata Yuk kita tidur Besok abang harus bangun cepat Ucap pangrizwan Sambil merangkul pundaku memasuki kamar Singkat cerita Bangrizwan telah berangkat kerja Tinggal aku sendiri di rumah Aku bersiap ke minimarket terdekat Untuk berbelanja kebutuhan di rumah Sudah ku telepon tukang becak langgananku Yang biasa sering mengantarkanku kemana-mana Kalau bangrizwan tidak di rumah Pak sama namanya Pria berumur 60 tahunan itu Sudah tiba dengan becak motornya di depan Aku bergegas sambil membawa dompet Wah Ia mengerutkan dayi berkali-kali Kenapa liatin aku segitunya pak Maaf Jakun pak saman terlihat naik turun Dia kembali fokus menyetir Tanpa menghiraukanku lagi Aku jadi merasa sedikit bersalah menertawainya Tak lama akhirnya kami sampai juga Pak saman seperti biasa menungguku di depan Tetapi sebelum aku melangkah masuk Ia berlari memanggilku Sebentar neng Aku berbalik padan menunggunya datang Entah apa yang ingin ia bicarakan lagi Mungkin dia ingin menitip sesuatu Pak saman malah mengeluarkan gunting lipat yang kecil Ia menyerahkan ke tanganku Untuk apa ini pak? Untuk jaga-jaga Harusnya ada dringobang lenya Juga yang dikaitkan ke cemiti Lalu disematkan ke baju Kuakui Selama hamil tidak pernah memakai begituan Aku hanya pasrah saja Terkadang kalau keluar malam Aku selalu membawa musaf kecil ukuran saku Dan tasbih Tapi karena ini siang Aku meninggalkannya di rumah Dalam hati aku sering berzikir Sambil mengelus perut Saya tahu Neng Farah orangnya gak percayaan Sama hal-hal begini Tetapi sedari tadi saya lihat Kayak ada bayangan hitam Di perut Neng Farah Nyaliku sedikit menciut Aku merasakan sesuatu Aku memasukkan gunting tersebut ke dalam dompet Terima kasih ya Pak Saman Aku juga terus mengingat Tuhan Supaya janinku di dalam Tidak kenapa-napa Aku sambil mengusap-usap perutku Ia Neng Maaf ganggu Neng Farah boleh masuk Saya tunggu di depan ya Iya Pak Aku langsung masuk Aku mengambil keranjang Dan mulai memilih-milih Apa yang kubutukan Beberapa makanan kecil juga aku beli Karena aku dan Bang Rizwan suka ngambil malam Minuman bersoda dalam kaleng juga ada beberapa Untuk Bang Rizwan Semua sudah cukup Dan aku datang ke bagian kasir untuk membayar Farah Seseorang menyentuh pundaku dari belakang Aku langsung menoleh Dahiku mengerut Sambil memikirkan siapa yang ada di depanku Wajahnya tak asing Oh Bang Rahman Pria jangkung itu tersenyum Dia mengeluarkan tangan Aku pun langsung membalas menjabah tangannya Postur tubuhnya yang dulu berisi Sekarang agak kurus Jadi aku tidak terlalu tanda dengannya Kamu kok lupa sama Abang Far? Padahal Abang tanda sama kamu loh Meski kamu berubah sekalipun Maaf Bang Soalnya Sudah lama kita tidak bertemu Iya Terakhir kali Kita bertemu kamu juga lagi hamilkan Iya Bang Suaraku merendah Kemana anakmu Far? Kamu sendirian aja Setiap kali ada yang menanyakan kemana anakku Karena mereka tak tahu jeninku pernah hilang Sedih rasanya Hatiku langsung mengecil Tapi wajar saja Kita jarang bertemu Jadi dia tidak tahu Apa yang sudah terjadi Bu Rahman memaksa Dia mengeluarkan dompetnya di dalam saku cerana Dan menyerahkan sejumlah uang pada kasir tersebut Aku jadi tanah hati Aku jadi tanah hati Biar kami mempunyai masa lalu dulunya karena pernah pacaran Tapi setiap kali ketemu tak sengaja Ia masih sering tegur sapa dengan ramah Aku kembali membuka dompetku Ku keluarkan uang sejumlah yang ia serahkan pada kasir Aku meraih tangan Bang Rahman Ku serahkan uang itu padanya Meski ia mengempal erat Menolak Namun ku paksa agar ia mau menerima Aku tersenyum sambil membawa belanjaanku Dan segera keluar dari minimarket tersebut Dengan tergesa-gesa Pak Saman yang semula duduk santai di becak Sembari menungguku Ketika melihat aku kepayahan membawa belanjaan Dia langsung berlari ingin membantu Tetapi Keduluan sama Bang Rahman Pria itu langsung menyambar belanjaanku Dan membawanya ke dalam becak Aku tak bisa berbuat apa-apa Selain mengikuti di belakang Terima kasih Bang Ucapku seraya menaiki becak Bang Rahman memegang kedua pundaku Seolah ingin membantu Aku langsung menepis tangannya tak suka Maaf Farah Abang cuma mau mastikan Kamu naik dengan hati-hati Jalan Pak Saman Tidak ku pada Pak Saman Tanpa memperdulikan Bang Rahman lagi Becak mulai melaju Sesekali aku menolak ke belakang Melihat Bang Rahman yang masih berdiri Memasukkan kedua tangannya ke dalam saku celana Sambil mengarahkan pandangannya ke kami Siapa itu Neng? Tanya Pak Saman Dia teman aku dulu Pak Oh Tapi gelagatnya aneh ya Neng Kayak maksa gitu Bantuin bawaan belanjaan Neng Farah Aku mengangguk Iya sih Kenapa Bang Rahman jadi bersikap begitu tadi? Aneh saja Akhirnya kami sampai juga ke rumah Aku dibantu turun oleh Pak Saman Sekalian dia membawa belanjaanku masuk ke dalam rumah Tak lupa ku bayar ongkosnya seperti biasa Bahkan aku beri uang lebih Neng Ini kebanyakan Ucap Pak Saman Yang menunjukkan uang yang ku berikan padanya Iya Aku sengaja Pak Anggap saja rezeki Untuk si ibu di rumah Lagian Bang Rizwan juga baru gajian Tapi gak enak Neng Masa terus-terusan ngasih uang lebih ke saya Gak apa-apa loh Pak Saman Itu namanya rezeki Jangan ditolak Alhamdulillah Semoga Neng Farah sekeluarga sehat selalu Amin Iya sudah Saya balik mau cari penumpang lagi Neng Iya Pak Aku segera mengeluarkan belanjaanku dari plastik Lalu menyimpannya untuk stok satu bulan Kalau cemilan jangan harap akan bertahan lama Karena kami berdua Akan menghabiskannya dalam waktu sekejap Apalagi kalau sedang menonton drama Korea bersama Bang Rizwan Bisa-bisa tak sadar Menghabiskan makanan di dalam kulkas Aku menggigit bibir bawah seraya tersenyum Kuusap-usap perutku yang puncit Besok Mama pengen lihat perkembangan kamu sayang Semoga anak mama di dalam sana Sehat selalu sampai kita berjuang bersama nanti Ucapku Far Farah Farah Terdengar suara Budi berteriak Memanggilku dari luar Tiba-tiba ingatanku kembali pada kejadian tadi malam Aku bangkit Aku bangkit Aku bangkit dan membukakan pintu Budih Kamu dari mana saja Tadi Budih sudah kesini sebelumnya Tetapi pintu rumah kamu terkunci dari luar Aku habis belanja Memangnya kenapa Budih Itu Sylvie sudah pulang Dia sudah mulai kontraksi Apa kamu Gak mau lihat ke rumah Bitati Biar belajar Gimana nanti menghadapi kelahiran Katanya Kapan datangnya dia Kenapa tidak dibawa ke rumah sakit saja Budih Tanya ku cemas Tati ingin anaknya melahirkan di rumah Tunggu sebentar Aku ambil ponsel dan dompet dulu Ucapku seraya masuk kembali sebentar Aku bergegas mengunci pintu Dan pergi ke rumah Bitati Bersama Budih Di depan terdengar suara Sylvie yang melengking kuat Mempertaruhkan nyawanya Demi melahirkan seorang bayi di dalam sana Kedatangannya sangat tiba-tiba Apalagi sudah waktunya melahirkan Bukannya ke rumah sakit Malah datang ke rumah ibunya Aku yang terburu-buru Hampir saja tersandung ketika menaiki anak tangga di depan Untung dipegang ibu D Kalau tidak Entahlah Sakit bu Sylvie menangis kesakitan Hus Malu didengar orang kalau suaramu kuat begitu Pikinya diam-diam Masa mau ngeluarkannya teriak Aku mengenal betul suara tersebut Aku mengenal betul suara tersebut Apa Nek Mina yang membantu persalinannya Ku singkap sedikit tirai pintu Melihat Sylvie dengan posisi berbaring Dan kedua kakinya mengangkang Di atas kepalanya ada Bitati yang memberikan semangat Aku mencoba mendekat Bi Kenapa tidak dibawa saja ke rumah sakit Bisiku Bitati langsung mendelik tajam Aku perlahan mundur Karena takut dia tak terima saranku Bayi belum keluar Tetapi Sylvie sudah mengembus sembuskan nafas perjuang Dengan keringat dingin yang mengucur deras Jika begini aku jadi teringat ibuku Beginikah rasanya jadi seorang ibu Mempertaruhkan nyawanya Agar bayi di dalam bisa melihat dunia Meski begitu aku sering menyakiti hati ibu Tak sadar bulir bening jatuh perlahan di sudut mataku Aku langsung menyakanya Semoga janinmu sehat ya Buda melewatiku Dan mengusap perutku begitu saja Entah apa maksudnya Ayo Sylvie Sedikit lagi Ucap Nek Minah Aku sudah gak kuat Nek Kamu pasti bisa Ayo ngejen lagi Itu kepala bayinya sudah kelihatan Aku gak kuat Sakit sekali Wajah Sylvie memucat Mak Hentikan saja Biar aku panggil Bidan Indah kesini Ucapi Tati yang panik melihat anaknya Tidak Aku yang akan menanganinya Tiba-tiba tubuh Sylvie melemah Bibirnya memucat Dan perlahan mata itu mengerjap-ngerjap Aku mulai ketakutan melihat keadaan Sylvie Ayo coba lagi Ayo coba lagi Sylvie Jangan dikit-dikit ke dokter nanti ujungnya Buktikan kalau kamu bisa jadi ibu yang sempurna Ucap Nek Minah dengan nada tinggi Mulutku menganga Ini sebenarnya semangat Atau malah menghina Nek Minah kenapa ngotot sekali ingin Sylvie melahirkan di rumah Dalam penanganannya Budeh Ini Sylvie harus dibawa ke rumah sakit loh Biarin aja Nenekmu tahu yang terbaik Dia kan dukun beranak Nanti kamu juga akan diurusi dia Apa? Melihat caranya memperlakukan Sylvie saja Tungkai kakiku lemas Apalagi kalau benar-benar terjadi Tidak Aku tidak mau dibantu kelahiranku nanti olehnya Dukun beranak Kenapa aku baru tahu sekarang? Ayo Sylvie Bangun Nek Minah menepuk-nepuk wajah Sylvie Karena dia tak sadarkan diri Aku merogoh sakut celana baju Ingin mengeluarkan ponsel Kutekan nomor Pak Saman Agar dia kesini Mengantarkan Sylvie ke rumah sakit segera Halo Assalamualaikum Pak Saman Waalaikumsalam Neng Iya Ada apa? Pak Saman bisa datang sekarang juga Ke rumah Biwati Soalnya ini darurat Dimana Neng? Itu gang samping rumahku Nanti Pak Saman masuk saja Aku berdiri di depan teras Iya ya Iya ya Iya Iya Saya segera ke sana Bi Jangan menunda lagi Keputusan Nenek mengusap-usap perut Sylvie Bahkan ia mengurutnya begitu kuat Menurun ke bawah Mataku langsung terbelalak Melihat darah di bawah pantat Sylvie tergenang Bitati malah menangis pasrah Tanpa berbuat apa-apa Mulut Nek Minah juga komat kamit Seperti membaca mantra Budai yang keluar sejenak Dan tak lama kemudian ia kembali masuk Sambil membawa Ken yang bernoda darah semalam Apa yang kulihat dari kerabat suamiku hari ini Sungguh membuatku terkejut luar biasa Ia memberikannya pada Nek Minah Entah untuk apa Ken itu dibuntel Lalu diraup ke wajah Sylvie Mata Sylvie seketika langsung terbuka Tetapi pupilnya memutih Dan mendelih ke atas Ayo Bantu cucuku melahirkan bayinya ini Ucap Nek Minah Sylvie yang sepertinya kesurupan itu menarik nafas Lalu memegik sekuatnya Hingga terdengar suara tangisan bayi yang baru keluar Antara percaya atau tidak Dengan apa yang kusaksikan Aku melangkah mundur Hingga punggungku tersudut di dinding Ku bekap mulutku dengan kedua tangan Bayi merah itu dibawa keluar Untuk dibersihkan oleh Budi Pitati menatapku tajam Sebelum kembali fokus ke anaknya Cerita pun bersambung Bagaimana menurut pendapat kalian Jika kalian suka dengan ceritanya Jangan lupa untuk like Comment dan subscribe channel ini Agar bisa mendengarkan Cerita-cerita berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh